Ini saya menajari kepada sahabat-sahabat jemuh ini di ruangan tamu, saya ini eksplanya di ruangan tamu, jadi saya tidak di laboratorium, saya itu tanpa menggunakan lamina airflow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya, Dizal Butakin, insya Allah memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar Jemotinam, salam pemudatannya. So, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tutorial penanaman eksplank atau pembuatan media F0, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu kepada sahabat-sahabat jemuh bagaimana cara saya melakukan penanaman eksplank atau penanaman indukan jamur tiram ke media PDA itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada sahabat-sahabat jemuh, namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar Jemotinam. Jadi sebenarnya penanaman indukan ini atau sering disebut dengan eksplank, ini sangat penting sekali untuk anda ketahui sebagai pembudaya jamur tiram, kalau anda itu memang pengen mengembangkan atau pengen membuat indukan sendiri atau pengen membuat media F0 itu sendiri. Jadi yang pertama, disini saya mengajari kepada sahabat-sahabat jemuh ini di ruangan tamu, saya ini eksplankannya di ruangan tamu, jadi saya tidak di laboratorium, saya itu tanpa menggunakan lamina airflow, jadi saya ini apa ya, kayak gini lah, yang penting bersih lah tempatnya. Oke, jadi saya langsung saja menjelaskan tentang alat yang saya gunakan untuk membuat, untuk menanam eksplanker media PKI itu sendiri. Yang pertama, saya menggunakan petribis, ini, menggunakan petribis, kemudian, terus yang kedua tetap, saya menggunakan laser coat yang diisi dengan ceptus, terus yang ketiga saya menggunakan bootsan, dan yang keempat saya menggunakan pisau, jadi pisau-nya ini serang, yang penting tajam, ya kalau bisa stainless, agar apa yang bisa, bisa diminimalisilah terjadinya kontaminasi terhadap media PDA itu sendiri, jadi seperti ini. Dan juga, saya ini mengambil indukan, dari indukan jamur, jadi yang saya ambil ini, indukan jamurnya ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah, jadi ini, tadi pagi, eh, ya tadi siang saya ambil ini, indukan jamur, pas sekarang, baru jam 22, oh, ini jam 22, saya buat konten ini, jam 22 malam, Jadi, langsung saja saya mempraktekan, langkah-langkahnya untuk penanaman X-PLA ini, atau pembuatan media F0, atau pembuatan F0. Jadi, terlebih dahulu, seperti, biasanya, alat yang mau kita, dia itu disemprot terlebih dahulu, bisa semprotannya. Semprot terlebih dahulu, setelah tangan kita disemprot, baru walau. Ini, menurut saya ini, saya mengajakan anda yang sangat sederhana sekali lagi, jadi saya ini tidak mengajakan anda itu di dalam ruangan, di dalam, apa ya, ruangan khusus, untuk membuat F0, jadi di ruangan tangan pun juga bisa. Ini contohnya, salah satunya saya, saya ini, ya, memang tidak punya laboratorium sih, dan juga tidak mempunyai lari dan airflow, jadi, ya, apa adanya sudah kayak gini, tapi hasilnya gimana, mas, jadi hasilnya, tenang aja. Jadi, ini, media bedahannya saya, ya, media bedahannya saya, ya, media bedahannya saya, ya, coklat. Jadi, langkah awal, adalah, kita ini, saya, biasanya, yang saya lakukan, ini dipotong menjadi dua, kayak gini, atau disuir, pas di bagian tengahnya. Nah, kayak gini. Kemudian, pisau dibakar. Nah, kemudian, ini, diiris, diiris bagian tengahnya, ya. So, ya, itu, lalu ini, dibuka, kemudian, nah, didekatkan garam api. Setelah, setelah, kita ambil eksplatnya. Kita tanam. selamat menikmati Oke guys, jadi seperti itulah cara saya untuk melakukan pembuatan F0 pada jamur tiram ini kebetulan saya menggunakan jamur tiram putih yang saya tanam ini evenolnya ini menggunakan jamur tiram putih hasilnya itu seperti apa ini biasanya hasilnya saya ini jadi putih hasilnya evenolnya yang saya tanam ini umurnya ini biasanya kalau full kalau yang kecil seperti ini umurnya kurang lebih 10 hari itu sudah full game kalau yang kecil seperti ini kecil botol ini botolnya 1000 ini jadi mungkin cukup sekian video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada dan semoga kalian tuh sukses belajar yang pengen belajar membuat F0 sendiri jadi ini saya kasih tutorialnya kepada sahabat-sahabat jamur jadi alatnya itu sangat sederhana sekali dan juga tidak harus menggunakan alat yang modern apakah tidak boleh mas menggunakan alat yang modern boleh saya itu tidak melarang anda untuk menggunakan alat yang modern mau menggunakan laminar airflow boleh monggo cuman ya kalau memang untuk pemula seperti saya ini kan ya mau beli laminar airflow itu kan sangat mahal sekali kan ya mendingan lah apa namanya ya ya seperti inilah cara saya untuk menembakkan atau kenalan media membuat media F0 itu sendiri kan yukkan mungkin untuk kursikan video kali ini ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada dan apabila anda menyukai video ini silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk hormat lain dan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu game agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur kirang sampai jumpa di video saya selanjutnya masih dalam dunia seputar jamur kirang salam selamat menikmati yang sudah diichen